Desain baru ujian praktik SIM-C. Uji coba materi baru ujian praktik surat izin mengemudi SIM-C tanpa angka 8 dan zigzag resmi digelar hari ini, Jumat 4 Agustus. Direktur Registrasi dan Identifikasi, Dir Regiden, Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus desain baru berupa lintasan sirkuit itu akan berlaku serempak pada awal pekan depan. Yusri menjelaskan uji coba hari ini dilakukan di beberapa kota, sedangkan penerapan serempak dimulai pada Senin 7 Agustus di 468 Satpas di seluruh Indonesia. Kort selalu lintas Polri sebelumnya telah mengungkap desain baru trek ujian praktik SIM-C. Perubahan yang terjadi diklaim tetap mengutamakan keselamatan dan keahlian berkendara sepeda motor. Pada materi baru, ujian praktik SIM-C akan dilakukan pada lintasan berbentuk sirkuit yang spesifikasinya telah diperbarui dari versi lama. Dari denah yang diungkap Polri, sirkuit uji praktik SIM-C memiliki tiga lintasan lurus dan lima area berbelok, yang satu bagiannya menyerupai huruf S. Saat uji praktik dimulai, pemohon SIM-C ini akan masuk melalui garis start, lalu keluar dari sisi lainnya setelah menyelesaikan semua tantangan pada sirkuit itu. Lintasan ini mengakomodir empat materi ujian praktik dengan ukuran yang sudah diperlebar dan tanpa materi zigzag atau slalom tes. Kemudian, uji membentuk angka 8 digantikan dengan uji membentuk huruf S. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!